Halo, selamat datang kembali di channelnya Kang Azam Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya memasukkan sebuah file SPG ke dalam blender dan nantinya kita akan ubah menjadi sebuah icon karena memang lebih cocok sih file SPG untuk icon 3D dan tentunya hasil akhirnya kita akan jual di microstock Nah, disini saya sudah ada di situs free SPG disini ada sebuah tanda ya yaitu tanda melarang adanya makanan atau minuman Nah, yang perlu kita perhatikan sebelum mendownload SPG ini adalah lisensinya ya karena meskipun katanya, kata situs free SPG ini memang kita dibebaskan untuk menduplikat memodifikasi atau mendistribusikan ulang ke dalam pekerjaan sekalipun itu untuk kebutuhan komersial ya tanpa harus meminta izin kepada si desainer ini ya tetapi disini ada lagi nih kata-kata yang harus kita perhatikan yaitu ini saya akan ke Google Translate oke, nah yang ini yang bawah yang tadi kan ini nih Anda dapat menyalin modifikasi, mendistribusikan, dan menampilkan karya tersebut bahkan untuk tujuan komersial semuanya tanpa meminta izin tapi, lihat lagi nih informasi lainnya di bawah ini meskipun kita dibebaskan untuk menyalin modifikasi tetapi disini ada kata-kata lagi yang menegaskan bahwa sama sekali tidak ada hak patent atau merek dagang dari setiap orang yang terpengaruh oleh CC0 menurut pemahaman saya bahwa sebebas-bebasnya kita diberikan kewenangan atau kebebasan ini tetapi kita juga harus paham dulu nih ini si desainer ini tidak akan menjamin nah ini nih tidak akan memberikan jaminan tentang karya tersebut jadi, saran saya untuk kebutuhan freepeak yang jelas-jelas tidak membolehkan ada elemen lain yang sifatnya downloadan seperti ini, public domain jadi, sebaiknya hindari yang ini ya jadi, lebih baik buat dulu ilustrasinya di Adobe Illustrator lalu jadikan SPG ya, itu lebih aman karena itu karya sendiri ya tapi, saya akan mencontohkan untuk saat ini yaitu ini ya oke, anggaplah saya sudah mendownload file ini kita masuk ke file blender nah, di sini klik file lalu pilih import dan pilih SPG ya yang ini silahkan masukkan desain SPG yang sudah kalian download nah, saya yang ini tidak kelihatan ya kita tarik ke sini nah, sudah ada ya lalu kita scale terus, kita rotasi saja biar menghadap ke depan RX90 nah, seperti ini apakah bisa kita set origin kemas oke, bisa ternyata oke, nah, seperti ini sudah ya, sudah ada kita keatasin lagi jadi, yang akan saya lakukan adalah pertama, ini akan saya extrude saja caranya, ke sini pergi ke object data property lalu ke geometry dan pilih extrude kita akan ganti ke 0,04 mungkin terlalu panjang ya 0,004 mungkin nah, seperti ini kita kurangi lagi 0,002 eh, 3 0,2 deh 0,002 oke segini saja, cukup dan bagian ini sama ya extrude 0,002 nah, selanjutnya kita akan buat dulu panggungnya sebenarnya ini juga sudah jadi sih cuman, saya ingin ada variasinya ya pertama ini kita pencet garis miring oh iya, saya lupa screencastnya belum diaktifkan nah, jadi kita fokus ke tanda sign ini ya sign itu kan tanda zipd untuk menduplikat lalu yang ini pencet H aja untuk menghiden atau menyembunyikan lalu yang ini kita convert ke mesh mana ya convertnya oh iya ini ke mesh nah lalu ke edit mode atau pencet tab pencet angka 3 untuk pindah ke face select ini lalu double klik bagian ini zipd p lalu pilih selection terus yang ini kita akan hapus aja delete terus alt untuk menampilkan yang tadi sudah kita sembunyikan lalu yang ini garis ini kita ke edit mode dulu nah oke lalu extrude scale seperti ini terus kita insert aja oke terus yang ini juga terus yang ini juga insert atau pencet I nah seperti ini ctrl 3 untuk biar lebih halus aja lalu yang ini garis ini kita ganti warnanya ganti warnanya warnanya bebas sih warna apa aja kita disini contohkan saja warna putih ya ganti ke glass bsdf lalu rownessnya nolkan aja kita ke viewport setting kita lihat dulu pencet garis miring lagi cahayanya kita arahkan aja ke sini serong kiri ya angle nya ganti menjadi 24 bebas sih sebenarnya angle nya terus saya akan ubah aja ke area terus scale biar lebih besar powernya kita gedein aja menjadi 2000 terlalu gede 500 kita coba dulu segini ya kita masuk ke mode cycles nah untuk melihat glass nya ya ini sebenarnya udah cocok sih udah bagus sekarang tinggal bagian minumannya minuman dan makanannya kita kembali ke menu if klik yang ini lalu pencet garis miring lalu shift d klik kanan untuk membatalkan dan pencet h nah yang ini kita convert lagi ke mesh nah oke sudah selesai ke edit mode pencet tab lalu pilih bagian ini pokoknya seleksi bagian ininya ya sisi-sisinya nah seperti ini shift d klik kanan untuk membatalkan pencet p lalu pilih selection ini kan udah ya oke tinggal yang ini shift d klik kanan pencet p lalu pilih selection nah udah ya kita delete aja oh belum ya nah yang ini kayaknya kita delete nah jadinya kan satu-satu ya sekarang kita pencet garis miring lagi oke lalu pencet alth dan kita pilih yang bagian luarnya kita ke edit mode lagi lalu extrude atau pencet e dan klik kanan untuk membatalkan lalu scale seperti ini bagus terus ke objek mode lagi kita ganti warnanya menjadi warna putih dan ganti ke glass bsdf klik kanan set mode dan jangan lupa auto smoothnya aktifkan lalu rognasnya turunkan menjadi 0 yang burgernya nah yang ini kita samakan ke yang ini ctrl L lalu pilih material oke kita lihat dulu ya ke menu cycles tinggal diganti aja warna makanan dan minumannya misalnya warna merah juga boleh kita edit lagi bagian ini karena belum di extrude ya pencet e lalu extrude nah lalu pencet i klik yang ini pencet i lagi oke ini kayaknya jelek kalau kayak gini jadi beginin aja ya nah jadi beneran kayak icon ini dan memang ini lebih cocoknya sih untuk icon kita aktifkan kameranya ctrl alt sampai 0 untuk masuk ke mode kamera lalu aktifkan lock camera to view nya sudah tau kan ya cara untuk mengaktifkan lock camera to view nya kita sini aja ini bagus kalau untuk icon icon 3D ya sudah sih yang penting sih caranya kalian sudah tau bagaimana cara merubah SPG ke blender dan nantinya bisa digunakan untuk nyetok di microstock ini kalau di shutterstock kayaknya langsung diterima deh kayaknya sih kita langsung aja setting rendering nya oke sudah selesai sih tinggal di render cuman yang ini saya hapus aja background nya bentar saya hapus tapi saya ingin bayangannya tidak ikut ke hapus ya ke object properties lalu pilih visibility dan centang shadow catcher nya lemot lalu ke sini ke menu apa ini ke menu render properties lalu film dan centang transparan nya kita F12 oke tutorial membuat sebuah icon 3D yang bermodalkan SPG sudah selesai semoga bisa memberikan pengetahuan baru untuk kalian dan semoga bermanfaat tentunya saya mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam hal penyampaian tutorial ini tetap semangat rajin latihan dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati